Terungkap kekhawatiran Amerika Serikat yang selama ini disembunyikan atas kejahatan perang yang dilakukan sekutunya, Israel di Gaza. Presiden Joe Biden disebut takut dimusuhi oleh aliansi Arab karena Israel. Rintihan AS ini terbukti lewat tiga balasan email. Dana Stroll yang saat itu menjabat sebagai Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah mengirim email kepada pembantu senior Joe Biden pada tanggal 13 Oktober. Stroll menyampaikan penilaian oleh Komite Internasional Palang Merah yang membuatnya merinding sampai ke tulang. Reuters meninjau tiga set balasan email antara pejabat senior pemerintahan AS, tertanggal 11 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2023, beberapa hari setelah krisis dimulai. Email yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan upaya keras di dalam pemerintahan Biden untuk memperingatkan Gedung Putih tentang krisis yang akan datang. Selain itu penolakan awal Gedung Putih terhadap gencatan senjata di hari-hari awal perang yang penuh kekacauan. Adapun isi email tersebut mengungkapkan kekhawatiran sejak awal bahwa Pentagon dan Departemen Luar Negeri khawatir jumlah korban tewas yang meningkat di Gaza dapat melanggar hukum internasional dan membahayakan hubungan AS dengan negara-negara Arab. Pesan tersebut juga memberikan tekanan internal pada pemerintahan Biden untuk mengubah pesannya dari sekadar menunjukkan solidaritas dengan Israel menjadi mencakup simpati bagi warga Palestina dan perlunya mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza.